Halo pemerintah, saya kembali menyaksikan informasi yang terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Dari lomba trail yang diikutinya pelaku berhasil meraih juara kelima. Pelaku juga mengaku melakukan pencurian dengan cara membuka paksa gembau kota amal dengan menggunakan besi berbentuk F. Pelaku juga mengaku melakukan pencurian dengan cara membuka paksa gembau kota amal dengan menggunakan besi berbentuk F. Di mana? Di Jelutung. Posek Jelutung? Iya pak. Iya. Kena berapa lama kalau gitu? 36. 36? 3 tahun 6 bulan? Iya pak. Sebelumnya? Di Teranai pak. Di Posek Lanai. Berapa tahun? 8 bulan pak. Yang terakhir itu di tempat PKP itu kita subuh ya memang sengaja kesana ya? Iya pak. Sudah pernah digambar itu? Tidak pernah. Jadi kalau tahu ada kota amal di luar? Pas lewat. Pas lewat. Terus bongkarnya pakai apa? Bisi E pak. Bisi E? Iya pak. Pandit satu unit reskripose kota baru Ibda Joko Susilo yang dikonfirmasi kasus ini pada kami siang menjelaskan pelaku merupakan residivis kampuhan yang sudah berulang kali masuk penjara karena pencurian kotak amal. Pihak kepolisian juga mendapat informasi dari warga sekitar kosan pelaku yang telah lama mencurigai gelagat pelaku karena pada saat 3 malam pelaku kerap keluar pulang saat subuh. Pelaku juga dikenal bergaya hidup head-on dan mengaku sebagai pengusaha kuliner. Saat ini pelaku telah diamankan di pose kota baru Jambi berikut para bukti satu buah sepeda mototrail, jaket, helm, tas ransel, kunci gembok, obeng, dan besi berbentuk F. Pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Jadi ini tersangka yang ditamankan ini atas nama Ari Buwo bin Jailani ditamankan terkait kasus pencurian, pencurian kota amal. Jadi tersangka ini sudah tiga kali yang ini. Jadi yang pertama dia pernah ditangkap di posek telanai dalam kasus yang sama pencurian kota amal. Terus yang kedua di posek telanai dalam kasus juga terkait pencurian kota amal juga. Jadi ini yang ketiga kali pengakuan dia kan. Jadi kemarin itu ada laporan di posek kota baru pencurian kota amal. Dan kita tidak mengejutkan dari hasil penyelidikan diamankanlah tersangka ini. Tersangka ini berdasarkan CCTV yang kita dapat. Kerja acara hari itulah dia. Dari informasi yang kita dapat di lapangan juga dari pemilik kos, warga sekitar juga ada ceriga. Karena beliau ini jam 1 malam selalu keluar. Keluar pulang sebu. Diberitakan sebelumnya, aksi pencurian kota amal masjid terekam gambaran pengawas dan viral di media sosial. Dalam merekaman CCTV terlihat, pelaku yang merupakan seorang pria. Tampak mendatangi masjid Baitul Moslem sekitar pukul 3.30 web. Dengan menggunakan sebuah mototrail, menggunakan helm, jaket, dan tas rasel. Setelah mengambati keadaan sekitar, pelaku kemudian mulai melakukan aksinya dengan membobol kotak wakaf macit dengan menggunakan besi berbantung F. Usai berhasil merusak gembok kotak wakaf dan mengambil uang di dalamnya, pelaku kemudian pergi dengan menggunakan mototrail-nya. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Beperisa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax